Jasa Besar Didi Kempot bagi Masyarakat Suriname Kesedihan akibat meninggalnya Didi Kempot tak hanya dirasakan di Indonesia, tapi juga menjauh di sebuah benua Amerika Selatan sana, tepatnya di Suriname. Laman The Wire TIJD DWT Online memuat artikel tentang kepergian Didi Kempot di halaman utamanya. Dalam artikel bertajuk Didi Kempot of Leeds Naharta Anfal yang berarti Didi Kempot meninggal dunia akibat serangan jantung itu, seorang mantan presenter kondang di Suriname, Jurnik Parto Dongso menyatakan meninggalnya Didi Kempot adalah kehilangan besar bagi masyarakat keturunan Jawa di sana. Dia berperan besar dalam persetarikan bahasa Jawa lewat lagu-lagunya. Saya rasa tak ada orang Suriname yang tidak tahu dia, kata Jurnik Parto Dongso di artikel tersebut. DWT adalah media cetak terbesar di Suriname sejak tahun 2002. Media ini sendiri beredar sejak tahun 1957. Didi Kempot memang sering berkunjung ke Paramaribo, ibu kota Suriname untuk menggelar konser. Di sana, nama penyanyi aliran campur sari tersebut melambung lewat lagu-lagunya yang berjudul Angen, Paramaribo, Layangkangan, dan Aliali. Dari konser besar terakhirnya di sana pada 2018, redaksi DWT berani menyimpulkan bahwa penggemar Didi Kempot bukan hanya warga keturunan Jawa. Apalagi pria bernama asli Didi Persetia itu juga sering berkolaborasi dengan penyanyi setempat, Stanley Rabidin. Bahkan, dua bulan lalu sebelum pembatasan sosial diperahukan, Stanley Rabidin main ke Indonesia dan konser bareng Didi Kempot di Plokerto, Semarang, Rodeidi, dan Belora. Di kanal YouTube penyanyi Suriname ini juga terdapat video dia nge-vlog bareng Didi Kempot. Sebagaimana diberitakan sebelumnya Didi Kempot meninggal dunia pada selasa 5 Mei 2020 pagi di rumah sakit Kasih Ibu Solo. Penyanyi fenomenal ini meninggal di usia 53 tahun dan dimakamkan di Ngawi, Jawa Timur. Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan. Semoga beritanya bermanfaat. sub indo by broth3rmax